Halo semua, jumpa lagi di channel ini Oke teman-teman, jadi video kali ini kita akan coba tes antena PX-HDA2000B ini dengan menggunakan setobox ya Untuk posisi antenanya sama tingginya sekitar 2 meter Dan ini adalah kelanjutan video yang kemarin ya Kalau teman-teman belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu Untuk daerah saya, saya berada di daerah Fluid, Jakarta Utara teman-teman Dan untuk setoboxnya, saya disini menggunakan setobox merek Aldo teman-teman Dan kalau kita lihat di STB-nya ini, di bagian depan Disini ada tombol power ya Kemudian tombol Mi Lalu ada port USB Lalu tombol mengganti channel tanpa remote ya Dan tombol volume, lalu ada tombol Enter atau OK disini Dengan bahan metal Di samping dan di bawah ada lubang sirkulasi udara Kemudian di bagian belakang ada port antena RF-in RF-loop Quark shell Lalu HDMI out Lalu ada AV-in dan kabel power Oke langsung saja Kita pasang STB pada antena BX2000B ini Kita colokan disini di port antena RF-in ya Kemudian kita pasang untuk kabel RCA-nya Yang warna merah, kuning, putih ya Dari STB ke TV-nya teman-teman STB-nya sudah menyala teman-teman Kita setting dulu Kita masuk ke menu input ya Kita pilih Composite Untuk area kode postnya kita ubah dulu teman-teman Untuk kode post ini kadang berpengaruh Kadang tidak juga sih teman-teman ya Jadi untuk kode post cari yang paling banyak dapat siaran Jangan berfokus atau berpatokan hanya satu kode post Bisa jadi kode post daerah lain Kita dapat lebih banyak channel ya Untuk LCN-nya ini kita matikan saja ya Kalau disini pilihannya lepas ya Nggak tahu ini bahasa apa teman-teman Dan sekarang kita akan scan Kita pilih pencarian otomatis Oke teman-teman Disini dapat 45 channel ya Sama dengan kita pasang antena PX2000B ini Tanpa melalui setopok ya Langsung colok ke TV-nya Dan sekarang kita akan coba pakai Antena PX5900 saya yang lama ya Dan untuk antena PX5900B Hanya dapat 36 channel teman-teman Jauh sekali selisihnya Berarti memang ada peningkatan ya Dari kualitas penangkapan sinyal Di antena PX2000B ini ya Oke teman-teman Sampai disini video kali ini Jumpa lagi di video selanjutnya Salam obok-obok Sampai jumpa di video selanjutnya